Wow Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Iman Kang Parkir 29 Auto Care Di YouTube channelnya 29 Auto Care Teman-teman, kita kedatangan mobil Porsche Kebetulan mobil Porsche ini sebenarnya udah di coating Jadi dia datang hari ini tuh perawatan Jadi mobil ini udah di coating Udah setahun udah dateng Tapi Alhamdulillah kondisinya masih bagus Masih mengkilat Kali ini kita karena udah di coating Jadi kita cuma hanya pengen Pengen tau atau oleh katakan bahasa cilap Pengen kepo-kepoin yuk Ini mobil kayak apa sih Nah teman-teman bisa lihat yuk Kita lihat dulu Ini Porsche Lampunya udah keren banget Jadi dalam artian Ada beberapa model lampu seperti ini Ya kan Nah pelaknya juga udah cukup besar ya teman-teman Nah Ini pelaknya Nah kita lihat nih Kebetulan warnanya nih orange Jadi kalau misalnya ini ya Jackmania atau jangan KPK sama bungas kebersihan ya teman-teman ya Ini mahal mobilnya Nah kebetulan bisa lihat nih Ini malah namanya Cayman Ya kan mobil Cayman Carang Ketemu lagi dengan saya Nah ini kita kepoin yuk mobilnya yuk Nih teman-teman Ini Porsche Ya kan Ini termasuk salah satu mobil sport atau mobil balap yang Yang ternamalah di dunia Dalam artian ini Sebetulnya ini mobil egois Hanya dua penumpang Jadi buat yang belakang Nggak ada tempat duduknya teman-teman Jadi Bener-bener mobil egois tapi mahal ini Nah teman-teman Kita lihat yuk Ini kan apa aja sih di mobil ini Nah disini nih Kalau buat buka bagasi itu ada sebelah sini nih Teman-teman Nah ini Nah ini Kalau misalnya di mobil Untuk buka bagasinya ada disini Ini buka bagasi belakang Kek mesin ya kan Kek mesin bagasi Nah ini speakernya udah pake boss ya Boss ya cuy Nah airbagnya ada disini Dia ada memory juga Memori seatnya satu dua Central locknya disini Nah disini juga ada untuk Pengaturan spion Nah teman-teman Nggak kaca Nah Kita lihat yuk Kaymen ini seperti apa sih Suaranya atau bunyinya Mesinnya Nah kuncinya seperti ini Kita nggak colokin Tapi dia udah ada disini teman-teman Nah ini kita hanya tinggal switch puter Kita tunggu Sedikit lampunya Nah Posisinya seperti ini teman-teman Kita bisa lihat Itu juga udah bisa Pengaturannya Nah ini Untuk switchnya Apa Cepatannya Tombolnya Nah disini juga Teman-teman bisa lihat Ada pedal Speed pedal Ini untuk Turun Ini untuk plus Yang ada di sebelah sini Plus minus Jadi kalau kita untuk Secara manual Bisa pake ini Nah disini juga ada untuk Viper Lampu seatnya disini Beda sama Jepang teman-teman ya Nah untuk Penaturan Waju mundur Ada disini Ada elektrik Speednya Jadi dia Lampu paci mundur Ada di bawah Pengaturannya Nah ini untuk Transmisi nya teman-teman Standar dia juga ada untuk Spoiler nya disini Untuk Bisa kita Naikkan disini Belakang Nah ini juga ada Kontrol Untuk suspensi nya Comfort atau Sport nya disini Nah ini Transmisi nya seperti ini teman-teman Jadi dia masih tuas Nah ini juga ada Untuk ada jam Ada sebelah sini Nah ini bahan material yang juga Cukup bagus Teman-teman Biar lampu ada disini Lampunya Kebetulan dia Sambut ya Nah ini juga bukan Saya Saya ngajar disini Oke teman-teman Nah Itu aja teman-teman Enak di tengah Markir seperti ini teman-teman Bolehnya banyak Tapi gak boleh sombong Karena apa Sombongan hanya menit Allah Kita manusia Untuk usahanya teman-teman Lakukan yang terbaik Banyak tersedekah Selamat Lalu burin Teman-teman Sampai jumpa lagi Di youtube channel Masukar Pakai Terima kasih telah menonton